Kabupaten Mas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompens Pol Yulianto menyebut, pasca insiden pengeroyakan di Cafe Holy Wings Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta, petugas sudah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara terhadap dua anggota yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan ini. Dari hasil pemeriksaan sementara, ada dua oknum anggota kepolisian yang melanggar kode etik pada hari kejadian tersebut. Sehingga kedua perwira ini akan dilakukan proses melalui kode etik profesi Polri dan akan segera dilakukan sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan yang sudah dilakukan. Sanksi paling berat dari pelanggaran kode etik ini adalah pemberhentian dari anggota Polri. Meski demikian, sanksi yang dijatuhkan untuk kedua anggota polisi berinisial AR dan LV ini masih menunggu proses sidang yang rencaranya akan digelar dalam waktu dekat. Kemarin pada hari minggu sudah dilaksanakan gelar setelah para pemeriksa di Propam mengadakan pemeriksaan. Dari hasil gelar itu ada kesimpulan sementara bahwa ada dua orang anggota yang melakukan pelanggaran kode etik pada hari kejadian tersebut. Sehingga kedua orang anggota Polri yang pekatnya perwira itu akan dilakukan proses melalui kode etik profesi Polri. Sehingga nanti ke depan yang bersangkutan segera akan dilakukan sidang agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan porsi atau dengan tingkat kesalahan yang sudah dilakukannya. Selain melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota polisi yang diduga terlibat, Propam Polda DIY juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi, 4 orang warga sipil dan 13 anggota Polri yang tengah piket saat kejadian serta petugas yang mengetahui kejadian tersebut.